Oke guys ya kita lanjut ke game kedua guys antara MBR melawan GPX bus range save pake funny depan caramel guys ya boleh-boleh game kedua game yang bisa dibilang cukup menebarkan ke-12 sisi lebih tepat ke arah GPX bus range karena sekarang dengan seekon yang sudah terjadi di game yang pertama dan mereka ngamanin line-up dengan modal Oke lagi pakai meta 2 support ya bisa coba ditabrak lagi sama remun dan ditambah kombinasi dari sisi gila shine sekarang ya ada umpan lambung menuju ke arah princess style yang bakal coba dihajar oleh temen-temen dari MBR Delphine untung aja palanir dia enggak main jamin dengan Furious life-nya untuk dia ngambil furisnya kalau dari palanir ngambil Furious life itu udah bisa pastiin Prince style-prinses style dapetin first block iya Furious Dive di Petrify hit-hit tumbang tadi kan udah terkena tuh dapet dua eh kan tapi lihat dibalik itu semua tahun yang dapatkan oleh sosok dari kilasan atau seorang Prince style atau nowhere kita nggak lihat posisinya dan cincau disiksa tapi dibalik itu semua save masih ada kasar orang-orang coba dioling begitu saja cincau where are you going dan ternyata pergerakan cincau kembali lagi dia sangat berani divan yang sangat kuat di bawah si fan yang yang bener-bener membuat cincau berada di posisi kita harus akui dia player goldman salah ketiga yang kuat di Indonesia setuju decision yang mahal tadi ya makanya defense-nya berkuat sekali bahkan dengan gengking dengan ada kasut sekalipun di onward dia nggak tumbang betul ini berusaha buat cabut oke lah tertal pertama geser purify juga empat layar pun agen taruh ya oke balanya di arah tuli-tuli-tuli astaga tumbang guys waduh 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 cincau kembali ke pesnya tapi ada satu informasi yang cukup menarik Ayo hai no power of the redshirt gini Hai enggak ada redshirt untuk 16 detik yang akan datang cincau nya sementara untuk kecewangan sekarang di bagian bottom lane lumayan sedikit kecil udaranya head-to-head sama seorang cincau yang secara langsung nih kelihatan cincau bisa menangani face lagi di sekarang sikonnya ada pilihan dibagi pada cincau Oke tapi nampaknya kali ini timfitenya sudah bisa dipastikan masih berasal dengan satu poin kelima rem award for nothing tapi tapi di arah sih sebalik EGPS berasa mendapatkan Tartal tanpa ada kontes setidaknya membuat timnya masih punya asa untuk mengejar dari Brooklyn yang tertinggal betul tidak ada movement yang sia-sia bisa dibilang karena berhasil selamat mendapatkan sebuah keunggulan sebagai gantinya dari teman-teman MBR Delphine tapi sekarang dia udah dapati empat poin kilo ya ya empat poin kelihatan pada balas sama sekali udah terlihat flikker bahan-pikir besok yang sangat baik dan on poin meskipun dibalik itu semua kayaknya karamel agak sekitar bulu-bulu mau kenapa shortnya untuk mencoba melakukan yang tampil api sesal tolunya kan sebelahnya anda lihat kabelnya nice banget loh dia bermain dengan sangat ciamik abel Ansel bermain dengan kabel yang begitu begiburnya begitu banyak yang kelihatan save dia punya tugas target utama lebih karak laude terus-terusan karena kalau mau nginjak karak arlot PR banget ya aku setuju banget sih tapi cincau ini juga jangan sampai dianggap sebelah mata dan kalau mereka enggak tekan ke cincau terus-terusan sampai game ini bisa selesai ya mungkin saja cincau adalah salah satu orang yang bisa membalikan keadaan GPX di game kedua kali ini bunggawa buah yang mahal yang harus dipertahankan iya karena kotlinar dapat dengan kelautan pek GPS puni menepati posisi nomor satu mitlana dengan hero full terbanyak sejumlah tujuh hero dalam turnamen Yuzon gladiator arena lihat hero full yang besar dari puni memang hero fullnya banyak banget sih besan dari GPS kali ini bisa cukup fleksibel untuk bermain di arah mitlenya berarti dari banyak yang berarti udah mainin berbagai macam hero midliner ya betul hero fullnya luas variatif betul lah bisa di eksplorasi mau seperti apa skenario play style nya memang pengalaman sih nggak berbohong ya ya betul sekali tapi kalau ngomongin cincau balik lagi dia udah penyedepan hunter sword ini agak cukup berbahaya untuk pergerakan dari seorang crime award yang gagal dikeluarkan untuk mengantisipasi pergerakan dari jelasan kenapa dikos pastinya is on point mereka gilang gilasai dan mereka mendapatkan keuntungan untuk bisa melakukan sedikit invasi terhadap jungle demikian dari MPR abedansel yes karamel coba untuk ambil alih sekarang ada pensi nancy eh nancy akan ditabrak langsung disambangi oleh seorang cincaracau sementara set tahun akan dipanggil dan berusaha untuk cabut dari area pengejaran informasi dengan adanya mungkin 40 20 detik terhadap pergerakan seorang waduh unik norestex flikirkan penutup sebesar amel mencapai melakukan sedikit restriction divasnya terhadap sorafuri tapi dicari mana fungsi berada pun terdeteksi oleh seorang save memilih untuk clear minion karena kalau tidak mereka akan kehilangan bottom line dan akan cukup rugi dari segi lining gold lain mereka itu semakin kesulitan dan makin berbahaya juga udah sebenarnya kalau anir head-to-head ketemu ke arah sisi jungjung tapi lihat ada space yang tercipta dimana dibagian tartelnya dimana karamel ini nggak ada tertarik yang ketiga guys ya karena udah mau TW menit 8-8 permainannya bagus dari karamel dia memanfaatkan momen dan waktu yang setipis itu sekecil itu power dari waktu karena kalau dia agak sedikit melenceng menuju ke arah lebih apa namanya ke sosok jungle itu merugi masih aman bisa ya Tartal objektifitas besar yang bisa mengejar dan akhirnya walaupun dua poin kill mereka terpaut tapi golnya masih bisa catch up ya foto yang bijaksana diberikan oleh sisi dari temen-temen GPX basring dan sekarang opsinya hancurin top to red tapi bottom line yang bakal dihidrat oleh temen-temen GPX oke tertarik waduh 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 masih aman guys berhasil menutup pergerakan dan rem service coming up dengan adanya cutshot dia keluarkan dan tidak ada yang bisa dia tumbangkan masih terlalu sakit kalau saya masuk ke dalam para mainan dari GPX yes hanyalah sebuah ancaman diberikan oleh sisi dari save dan sekarang bisa sekinarinya dua jadi orang lain ngasih pressure dulu baru nanti dia rotasi untuk bagi jadi ekseputor ya dia bisa seperti itu tapi kalau ngomongin dari tim 5 memang GPX kayaknya lebih solit ya dan ada baiknya MBR bisa bermain dengan adanya pola status yang mereka punya tanapat memori hanya dengan ada satu stafes ini si depan sana flaker untuk defensive caramel pencoba terdirikan sedikit pergerakannya Zoni coba terjadi dan volaner is coming atau berat supu keluar masih aman eh eh rimannya terus banget bro belah dua tim fightnya masih diunggulkan oleh yang tidak bisa dibendung semuanya pada SF for defensive hal ini masih selamat karena walaupun memori yang tidak jadi Adila bedah sel wah karamel yang harus menelan Oke Lord yang pertama bisa dengan kematian sisi dari remun lihat seberapa pintar di tarik ulur mereka dan akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa tapi di bagian bottomline benar-benar usaha dari Veselstahl tidak kenal henti terus memberikan engagement pergerakan tekanan ke arah Veselstahl dan juga gila shine yah ini tekanan yang benar-benar membuat cincah punya ruang dan waktu untuk bertahan hidup ditambah lagi dengan poin kill yang mungkin satu tapi farmingannya berjalan dengan lancar disauh dibangun setelah dikeluarkan mundur ke arah belakang jangan sampai dibalikan kembali keadaannya dan half assist di tangan dari save mundur ke arah belakang bahkan save mengurungkan niat karena jatau cincau yang dia targetkan ini bukan cincau yang mudah untuk didapatkan bukan good laner yang sembarangan ya punya potensi yang mengerikan dari cincau tapi sekarang ada sebuah pancingan second bagian terdepan dari sebuah serangan mekanisme defensif kompas bank kamu banyak lagi Kane Hai maapres badan putur unik Alabama但piran tane funnis karaburi flos fastOkay Sebet 달라 komen yaafsia bagus iniりanya agak cukup unik kenapa aku bilang satu-sup making mereka tarik satu-sup tapi tidak dengan kau tapi tenure dan yang tidak mungkin ada sedikit seengkan ya di sini dari sekarang ses dia masuk karto masuk katro Tья mungkin punya waduh ini ada sebuah pergerakan umpan lambung sang playmaker dari remun menambahkan targetnya paramahnya caramela benar-benar karena yang bisa ditakutkan adalah dengan adanya stack yang tiba-tiba belum dimiliki dan instant pickoff antar damage dari gila dan juga gila sign dan juga fans ini takutnya sebelum passwordnya keluar dia udah turun duluan iya berarti tidur lemas tak berdaya bisa langsung di pickoff karena yang nggak mempunyai modal setengah yang cukup ya untuk bisa ngetown appraiser red tapi sekarang jungjung ini lumayan menjengkel kan buat MBR Delvin karena ngasih tekanan terus ke bagian bottom side jadinya dari sisi save itu harus coba dorong left bawah clear tengah lagi dorong atas lagi jadi sekarang kayaknya PRnya besar ke arah MBR Delvin mungkin kalau disabari ya tapi kalau ngomongin up fight 5 versus 5 ini jungjung kalau dia penasihnya dapat 3x sangat-sangat mengunggulis ya punya don't strike juga bakal dapetin target-target yang lebih dari satu itu bakal jadi poin yang mahal dan sekarang save harus coba untuk meminimalisir dengan cara split push dan menghindari lima laun lima karena lima laun lima mereka dalam keadaan yang genting sekali dari MBR Delvin right mereka stand by on position di arah field floor di arah bapak lot yang terhormat tapi save tertarik dengan ada Ghostbuster di sana bapak diselamatkan dirinya bakal coba dikejar dan save masih timis banget kelihatan save pun masih bisa menghindari pertikaian tersebut sekarang Caramel berusaha di bagian depan menjadi Lord yang dibiarkan mulu guys ya mungkin sekalian jadi level 2 guys temen-temen gpx bassline terus tarik ulur yang tiada hentinya dimainkan oleh kedua belas tim dan entah mau dibawa kemana nih ujungnya Oke mereka pasti akan berebut di arah Lord sudah berhasil tapi yang mereka kita lihat adalah siapa yang leading management lebih baik tapi kali ini ketika adanya Arlott meninggalkan leading management langsara VDSG belakang terima jenai rapsa tipe perempuan saya sebuah tanpa tumpul satu bapak itu terdapatkan gilasan tidak ada kali ini kebenarannya adalah kesempatan yang tidak bisa didapatkan MBR atas Lord yang bertahun-tahunnya sih nanggung guys itu guys jadi bukan opsi yang tepat untuk misalnya MBR Delphi memaksakan karena bisa kehilangan nyawa mereka dan mereka kalah kuantitas kalah jumlah kalah pintar bisa menjadi kalah pertarungan Oke dibalik itu semua file-nya di kanan tidak ada black tanggung terasal di Olimo ngejong-jong seperti kata abet Ansel jong-jong menjadi power dengan Arlott yang dimiliki oleh GP yes kaino-slash nya berhasil menangkap ke arah palanir tapi liat sirkling Eagle lagi berputar princess style mencari target di bagian belakang dan laju makin ke bagian depan dari karamelnya kali ini unduh aja masih aman guys karena best to read nanti target utama mereka tapi ketika best to read belum terlihat hanya ada inner kemungkinan besar Lord kali ini akan bisa menghancurkan tiga inner kalau landing management mereka kembali lagi semisal seperti tadi kenapa aku bisa beli seperti itu lihat di tiga wave mereka memegang semua di arah bottom mereka pegang di Arabit mereka pegang diartop mereka bahkan pegang jumjong yang hampir saja di geng tiga orang yang tidak berasa sama sekali lagi tidak berasa sakit tapi sekarang save yang merasa kesakitan karena sekarang mereka udah kalah positioning bahpur menjadi bayarannya ini biar Delvin sekarang dalam keadaan sikon yang tidak bebek saja sementara Gpx basreng sedang mendapatkan membentuknya mereka cari-cari selama 13 menit ini game berjalan ya sebetul banget makin metode lagi menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk cincau bisa melakukan straight to the backline dia bisa karena belakang langsung dia bisa blazing duet langsung dan itu akan menjadi sebuah makanan yang enak lezat dan bergizi lihat Princess taol sebagai sosok romer yang waduh tinggal 3w start plus satu tarot atas yang berusaha buat coba untuk menahan ala hasil dia nggak bisa cepat mau nabrak juga guys anak ketahun juga sama seorang Caramel itu sendiri dan temen-temen dari yang biar yang juga terkekang pergerakan nih waduh cincang Hai yang terlindungi dengan eh bergerak terpengaruh lagi sih tapi begitu saja kali ini gimana gilas yang berusaha untuk cabut dan player berusaha untuk bertahan kali ini Oh waduh flikernya tuh bang lagi gila kabelnya guys tapi area bawahnya guys ya udah sih guys akhirnya ada counternya save guys mantep sih oke lagi sih mantep kali bro jadi seperti biasa kita akan lanjut ke game yang ketiga guys ya karena ini best of 3-series guys santuy santuy aja guys habis makan minum main ya oke lagi sih ya kita lanjut ke game yang ketiga guys bye 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 bye